Intro Jangan nangis Ini ada susun Terminum Biar yang gak lafal Gimana udah kenyang belum? Belum Lagi Aduh ini kayaknya ngompol ini Kamu kalau ngompol ngomong-ngomong dong Masa semua nih Aduh Aduh gimana cara makainya Ana gak tahu Ini bukan anak Ana Ada orang nitip Ada orang nitip Gak ada yang jaga nitip ke Ana Ini popoknya warna but juga yang ini? Bukan justru Ana ini lagi kerepotan Pakein popok ini Oh ya udah kalo emang ngomongin soal popok Ini ada ahli popok Indonesia A.P.I. 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 Aduh A.P.I. 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 Bisa dipakein juga buat sehari-hari juga Ini cuci kering bisa? A.P.I. 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 Dua setengah tahun kalau yang itu. Kalau ini kan size-nya bisa sampai umur lima tahun. Oh, ini buat anak-anak, umur lima tahun. Umur lima tahun ya bisa ya? Buat baju renangnya ya? Pernah denger nggak? Anak umur lima tahun biasanya kebiasaannya ngapain? Mangis kan, entah susu, manja. Entah susu, main. Emang kenapa ada lima tahun yang lebih seru? Ada, anak umur lima tahun bisa marahin Perdana Menteri. Yang mana, Pak? Ini ada nih, namanya Broke Blair. Blair? Dia usianya lima tahun, dia punya rasa kritis, tidak peduli, kritis kepedulian sosialnya cukup tinggi. Oh, oh, oh. 5 tahun, I've got something to take, see. Oh, oh, oh. Yesterday night, I was out on the streets and I saw 100 million of homeless people. I saw one with floppy ears, I saw loads. You should be out there, Theresa May. You should be biscuits, hot chocolate sandwiches, building houses. Look, I'm only five years old. There's nothing, nothing to do about it. I'm saving up money and there'll never be enough. You've got to put up money. Spain some and help people. That's what you've got to do. Because we've had lots of wars in this country. And I do not like that, Theresa May. I'm very angry. Oh, my God. Very angry. You've got to do. Yeah. Oh, bonsrat. Yeah, bonsrat. Suru bangun, apa, gedung, bungun coklat. Luka money, luka money. Marah-marah kepadam penterinya, ya. Mudah-mudahan ditanggapin, ya. Gedenya, bahkan jadi juru kampanye aja kalau gede. Buat, Bapak? Enggak. Oke, ini ada pria yang membuat tempat cincin dari batang kayu untuk kekasihnya. Oh, ada netizen yang namanya... Susah namanya. Susah, ya? Namanya susah. Dia memberikan kejutan buat calon istrinya. Dia membuat karya dari hasil tangannya sendiri. Yang memakai batang kayu. Batang kayu ini dibuat jadi tempat cincin. Di atasnya diukir tulisan Mr. and Mrs. Oh, so cute. Oh, lucu, so cute, ya. Lucu, tempat cincinnya. Isinya tapi cincin ya, Pak, ya? Bukan batang kayu, kan? Iya, tuh. Oh, jadi kayak kotak cincin. Tapi ini kalau ada yang mau beli, dijualnya di mana, Pak? Saat ini masih online, bisa lewat IG Minikinis atau FB-nya Minikinis. Apa namanya? Ad Minikinis. 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 M-I-N-I-K-I-N-I-Z-Z. Kenapa, Mbak, kepikiran bikin begini? Beneran, anak kulitnya sensitif, ya. Pakai yang sekali pakai itu kurang cocok. Suka gatel-gatel. Iya, suka ruang. Terus akhirnya coba-coba bikin sendiri cocok. Kemudian banyak teman-teman yang tertarik. Akhirnya ya kita kembangin. Wah, biasa. Jatuh-jatuh masih tinggi yang kreatif. Aduh, nangis lah. Eh, bukan buat ibunya. Lover kayaknya dia nih. Iya nih, bentar lapar ya. Ini, saya mau nganter ribu jadul lo mau ada beberapa pesan nanti. Api ayah. Makasih. Silahkan. Silahkan. Mana, dimana, 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 dimana yang namanya Mike sama Dima. Saya nyari dari tadi kok gak ketemu-temu. Mana, dimana, dimana. Mana, dimana anak kambing saya. Bukan kambing, bukan kambing. Orang, 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 orang. Orang, ente cari orang. Iya. Oh, ini orang semua. Iya, tapi se... Anak saya lagi rewel, Bu. Oh. Iya, jangan berisik, Bu. Anak saya lagi rewel. Lagi rewel. Umur berapa? Iya, baru tiga bulan. Tiga bulan? Oh. Tiga bulan lari. Tiga bulan lari? Lari. Diamnya dimana? Ibu, ini di kambing. Oh, tapi anak saya dimana? Eh, bukan anak saya. Itu saya lagi nyari dua lelaki yang katanya cakep itu ada dimana. Ente, lihat gak. Wah, lelaki cakep, modong. Embe. Masih, lelaki cakep, taro. Namanya Mike sama Dima, situ ada dimana, ya? Nanti kita cariin. Dia memang seliweran, cuma tadi juga dia pergi lagi. Kemana kok gak ditanya? Kalau misalnya dia pergi, harusnya ditanya dong. Jangan orang main keluar masuk, keluar masuk, kayak gitu. Gak bisa. Tidak ditang, Bu. Ibu, tenang. Ayo, jawab dong. Jangan cuma garuk-garuk, jangan buat aja. Ini bisa nyari, sih? Bakal. Ayo, dimana itu Dima sama? Dima sama Simat. Ibu sabar, Ibu tenang. Ibu, gak usah teriak-terak. Coba, tarik nafas. Tidak, emang saya emang suaranya begini, saya gak teriak. Emang ini biasa, kok? Tarik nafas. Tapi mungkin kalau ini bisa menenangkan ibu, saya ada berita yang mengharukan. Ini ada kejutan mengharukan ayah kepada anaknya setelah tujuh bulan tidak bertemu. Oh, ini ada ayah nih, coba lihat nih. Yang sudah tidak bertemu anaknya selama tujuh bulan karena ayahnya kerja sebagai tentara. USS Boxer. Pas dapet cuti awal, dia memberi kejutan untuk anaknya dengan cara menyamar menjadi maskot elang yang lagi menghibur anak-anak di sekolah putra-putrinya. Oh, pas maskotnya dibuka, kostumnya, anak-anak langsung berlari dan mengeluk ayahnya tersebut. Nah, itu dia ternyata itu adalah ayahnya. Oh, coba, cuwi. Coba, buka dulu topengnya ya. Hah? Kenapa? Ternyata ini megan pokoknya. Maskot juga. Ya, udah ya, agak tenang ya. Oh ya, udah agak tenang, agak tenang. Iya, iya, iya. Tapi mungkin ini masih kalau perang tenang saya ada lagi info yang au-au juga. Oh. Ini ada kejadian seru. Jadi si Katie Bozard ngira kalau... Katie itu mengira kalau pacarnya, si Zack ini bikin acara spesial di Pucat Gunung hanya untuk melamarnya saja. Tapi ternyata selain dilamar pada hari yang sama juga, ternyata dia langsung menikahinya. Wah, betul. Nah, jadi setelah dia menjawab iya, ada kejutan lain, pernikahan langsung diadakan hari itu juga di tempat yang sama. Kekasih si Katie ini sudah menyiapkan segala keperluan nikahnya mulai dari gaun, bunga, pungguluh, bahkan mengajak keluarganya. Nah, ada yang mau tanya sama ibu? Hah, tanya apa? Tidak apa-apa, tenang aja. Kan saya emang demuannya begini. Tapi enggak tahu. Halo? Oh, baru. Belum, belum. Baru dibuka teleponnya nih. Halo? Halo? Boleh tahu aku namanya siapa? Dari Desi. Desi? Desi? Desi, iya. Desi agak lemes ya. Mau nanya dong, Mbak Cudmini. Oh, iya? Mau nanya soal Cudmini nih? Iya, kan kalau di acting tuh banyak jadi orang bawel. Aslinya tuh bawel juga ga? Oh, iya dong, saya bawel. Nggak, nggak melihat. Saya kalau nggak ditanya aja, saya jawab. Ditanya, saya jawab. Nggak, kadang-kadang saya kalau ngomong aja suka bicara, loh. Saya nggak usah dijawab. Saya bobo aja ngomong. Kalau laki-laki tanah siap dipilih rombongannya dia, nih. Ay, kenceng. Boleh kecil. Gimana, Bu? Ada lagi nggak, Bu Desi, pertanyaan-pertanyaan yang mengusiksa Nubari? Ada yang protes nggak? Ada yang protes nggak kalau gitu? Bawel gitu. Lagi bawel lagi kenceng. Nggak, nggak ada yang protes. Karena kan sekarang sudah banyak ya alat peredam suara yang mungkin begini. Oh, bagus itu ya. Ini bisa jadi alat peredam suara. Ini bagus, Bu. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Udah. Udah. Mbak Desi. Makasih ya, Mbak Desi. Mungkin Mbak Mini mau tanya sama Mbak Desi? Hah? Mau tanya apa ya? Mau nanya? Mbak Desi, terima kasih ya. Udah telpon ke sini ya. Terima kasih, Mbak Desi. Dia tuh asik-asik gangguin anak saya. Aduh. Saya kan nggak suka kalau anak saya diganggu-ganggu ya. Sebenarnya ada apa sih kalian dengan mereka itu? Nggak tahu kenapa hari-hari Dimas itu kerjanya gangguin yang namanya Mira. Saya kan pusing kalau anak saya digangguin terus. Iya, iya. Ini jangan-jangan ini ada hubungannya sama film kayaknya ya. Film apa ya? Itu yang dipakai di baju. Jangan lupa pakai baju itu. Mungkin kita kumpulin supaya kita klarifikasi ada apa sebetulnya. Abis ini kita kumpulin semuanya ya, kita bahas soal film yang akan keluar sesaat lagi. Ya, mungkin sedang tayang saat ini juga. Jangan kemana-mana, tetap di Pagi-Pagi. Semangat.